Dimana Kak Reni yang dari tadi tuh selalu berkendara di jalur kanan Merasakan kalau tadi tuh ha Ada satu mobil yang berkali-kali melintasi jalur kiri Seolah-olah mobil ini tuh seperti lagi muter di sekitaran jalur kiri aja wak Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wak jadi di malam Jumat ini Nadi akan kembali membawakan cerita horor yang paling ditunggu-tunggu dari wawak semua Yaitu membacakan kisah-kisah horor Atau pengalaman-pengalaman horor dari beberapa wawak lainnya ya kan Untuk menambahkan apa? Menambahkan koleksi cerita horor kita Dan untuk kisah kali ini nih Lagi-lagi kisah yang sangat epik Dan datangnya lagi-lagi dari Kalimantan juga Yaitu pengalaman horor dari Kak Reni Yang berasal dari Palangkaraya Halo Kak Reni terima kasih banyak sudah membagikan kisah horornya buat kami semua Dan memang ini setnya agak sedikit berbeda wak Karena aku lagi rock from home Semuanya lagi pada WFH Jadi kurang lebih mungkin 10 harian lah kita sampai tanggal 20 setelah PPKM berakhir Kita bakal balik lagi ke studio seperti biasa wak ya Dan jadi gimana kisah lengkapnya Nggak usah berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya Check it out Oke wak jadi pengalaman horor ini Tidak hanya dialami oleh Kak Reni aja Tapi Kak Reni mengalaminya bersama adiknya Yang bernama Kiki Yang sama-sama dari kota Palangkaraya wak Nah jadi wak pengalaman ini bisa dibilang Nggak bisa dilupakan lah oleh Kak Reni dan adiknya Yang bermula di tahun 2018 lalu Dimana pada saat itu mereka berdua ini punya rencana Untuk mudik wak naik motor dari Palangkaraya ke Sampit Mantap juga kawan berduanya ya Udah cewek naik motor pula Tapi pasti mereka udah terbiasa ya mungkin wak Perjalanan jarak jauh ini Dan perjalanan dari Palangkaraya ke Sampit ini Kurang lebih memakan waktu 4 jam setengahan gitu loh wak Nah terus wak Kak Reni sama adiknya ini Berangkat dari rumah sekitar jam setengah 3 sore Mungkin karena memang waktu itu momennya lagi Ramadan kali kan Makanya Kak Reni ini mengestimasi Kalau berangkat siangan Kemungkinan bisa sampai di tujuan tuh udah Waktunya berbuka puasa lah gitu Nah selama di perjalanan wak Kak Reni ini memang sengaja mengendarai motor Dengan kecepatan yang pelan Supaya dipikirannya yaudahlah Nanti waktu azan maghrib berkumandang Kami bisa sempet nih singgah di rest area gitu Dan bener aja wak Kak Reni sama adiknya ini pun Sampai di tempat rest area tuh kira-kira jam setengah 6 sore Nah sesampai di tempat persinggahan wak Mereka pun yaudah berbuka puasa Dan melakukan ibadah sholat maghrib seperti biasanya Dan setelah itu mereka kembalilah ini Melanjutkan perjalanan dengan estimasi waktu Sekitar 2 jam lagi bisa sampai ke sampit gitu Nah saat di tengah perjalanan wak Mereka berdua nih udah mulai ngerasa Ada sesuatu yang mengganjal gitu ha Dimana Kak Reni yang dari tadi tuh Selalu berkendara di jalur kanan Merasakan kalau tadi tuh ha Ada satu mobil yang berkali-kali Melintasi jalur kiri Seolah-olah mobil ini tuh seperti lagi muter Di sekitaran jalur kiri aja wak Jadi tiap kali dia lagi mau motor Lewat mobil ini Gak lama kemudian Lewat mobil yang sama Mobil yang sama ya Dan saking seringnya mobil ini lewat wak Ditambah lagi jalur tersebut Kondisinya sepi nih ha Membuat si Kiki adeknya Kak Reni ini Nyeletuk lah Eh kok mobil ini lewat lagi Nah dari situ Kak Reni mikir Oh berarti bukan aku aja nih Yang nengok Yang ngeh soal mobil ini Adek aku juga Nah mendengar celotukan adeknya Perasaan cemasnya Kak Reni ini pun Makin bertambah Oh ternyata bukan aku aja Karena bukan apa wak ya Menurut info dari Kak Reni Sesaat kejadian itu berlangsung Situasi perjalanan yang mereka alami Pada saat melakukan perjalanan itu Kiri kanan jalan tuh ya Cuma pohon-pohon aja Tanpa rumah penduduk Jadi jangan kalian bayangkan Perjalanan mereka itu Rame orang apa motor Apa rumah-rumah penduduk Tuh enggak Sepi wak Dan ditambah lagi Kondisi perjalanan pada saat itu Memang gak cuman sepi Kiri kanan aja Tapi kendaraan juga sepi gitu ha Gak erat lah Kalau Kak Reni cemas ya kan Ada kali 4-5 kali Dilihat mobil yang sama Dengan plat yang sama Tuh ngelewatin mereka terus Neng itu jalan satu arah Mereka gak ada berhenti-berhenti Mereka gak ada motong juga mobil itu Udah ada yang janggal nih ya Satu mobil tuh kok lewat-lewat terus Tapi wak Kecemasan itu Berangsur-angsur Mulai sirna nih Ketika Kak Reni Melihat ke arah langit Tiba-tiba langit itu Cantik kali wak Banyak kali bintang Betaburan tuh wak Ditambah indahnya bulan Di malam itu Jadi kayak teralihkan Kepanikan mereka itu Dengan pemandangan langit Pada malam itu wak Terus Kak Reni Nyalatuk lah Wih deh gak usah lagi Kalo risaukan mobil itu Mending kok tengok bulan tuh wak Cantik kali ya Sempurna kali bulannya Dia nih mencoba Untuk mengalihkan Pandangan atau kecemasan Adiknya dengan Keindahan langit Pada malam itu wak Wih iya kak ya Cantik kali kak ya Dan tengok tuh deh Bintangnya banyak kali Terang lagi kan Wih iya kak Kata adiknya kan Dahlah teralihkan lah itu Kecemasan mereka Dengan pemandangan langit itu kan wak Nah baru aja mereka memandangi Memuji Pemandangan langit itu Mendadak wak Ini mendadak ya Kak Reni sama si Kiki Aus sekali Dehidrasi mereka Dek aku aus sekali ya Dek kata si Reni Haa kak sama Kok aus sekali kita ya Nah pas sama-sama lagi Haus itu pas pula wak Di depan jalan mereka itu Ada warung kan Nah warung ini Berdiri sendiri Di tengah hutan wak Hutan sawit pula itu Gak ada bangunan Ataupun rumah penduduk disana Nah karena mereka memang Udah kehausan Gak mungkin sambil minum Waktu bawa motor ya kan Mereka nepilah ke warung itu Nah sesaat mereka Sampai di warung itu Kak Reni sama adiknya itu ya Lihatnya normal-normal aja wak Ada bapak-bapak Ada ibu-ibu Ada beberapa warga Dan ada juga si penjaga warung Nah waktu udah sampe Memang Kak Reni Sama adiknya tuh Kayak ngerasa gak nyaman Karena dia ngeliat Ada bapak-bapak Sama ibu-ibu Yang duduk di warung itu Ngeliat mereka tuh Aneh gitu Tengoknya lah Anak ini berdua gitu kan Tapi Kak Reni sama adiknya Gak peduli Malah kan memang Kausan kali ya kan Mereka minum lah Minum Minum lah mereka banyak-banyak wak Nah si penjaga warungnya itu Ibu-ibu juga Ibu-ibu wak ya Rambutnya memang digerai dia Agak ngembang gitu lah Rambutnya Dila ya nih mau minum apa deh Nah minum lah Minum lah Minum lah Kata si ibu itu Gak ada yang aneh Memang kayak orang-orang biasa Cuman yang bapak-bapak ibu-ibu itu aja Yang nengok dia tuh kayak aneh gitu Si penjaga warungnya enggak Dahlah tuh kan mungkin Karena memang udah ngerasa risih Ditengokin sama bapak-bapak ibu-ibu ini Kak Reni pun bilang Dek udah selesai minumnya Kita lanjutkan lagi perjalanan Kata dia kayak gitu Ayo lah yuk kak Kata dia kayak gitu Kanda puas kok minumnya Udah yuk Berangkat kita Bismillah ya Udah mereka melanjutkan lagi Perjalanan kan wak Nah selama perjalanan itu berlangsung wak Mereka berdua mulai lagi nih Merasa kalau dari tadi Mereka ini udah Empat kali Berkendara di seputar jalan yang itu-itu aja Di putaran pertama Mereka belum sadar Di putaran kedua Kak Reni udah mulai sadar Karena ya itu Dia ngeliat warung yang sama Yang tempat dia minum tadi tuh wak Dan dia pun melihat Ibu-ibu penjaga warung itu Yang masih ya nongol Yang masih tegak depan warung itu Nah waktu itu kak Reni Mesti mikir positif aja wak Nah terus di putaran ketiga nih ha Mereka balik lagi Masih di jalur yang sama Dengan titik ya Warung yang sama itu Beserta hutan sawit ya Dah bismillah lagi kan Di putaran keempat Adek ya kak Reni Si Kiki Baru sadar Terus dia nyala tuh Eh kak Ini bukannya jalan yang tadi Ini kan warung yang tadi nih Katanya Wih diam lah kau Kata dia kayak gitu Kita diputarin aja ini kak ya Kayaknya Udah kok baca bismillah aja Gak kenapa-napanya itu Kata si Reni Ini nenangin adek ya Nah terus waktu tetep jalan lagi Ngelewatin lagi tuh wak Warung itu tuh ha Dahnya Dahnya si Kiki Adeknya Reni ini Nyeletuknya beda Bok Kata dia kayak gitu Di sapanya ibu tadi Ngapain kok sapa kata dia Gimana kok orang dia ngeliat aku Kata adek ya kan Tapi kak Kok rambut ibu itu Makin keriting Makin panjang Makin ngambang Makin acak-acak ya kak Kata si Kiki Nah karena jeletukan adeknya Perasaannya Kak Reni pun makin cemas lah Karena apa lah Ditegok sama adek aku nih Kak Reni pun sebenarnya nengok ibu itu Tapi kan gak sedetail itu Dia bisa ngeliat rambutnya makin panjang kan wak Cemas nih kak Reni Weh udahlah Jangan kok tegur-tegur lagi Udah kita baca bismillah aja Doa terus kok dalam hati Katanya gak usah ngomong macem-macem Kata si kak Reni kan Kenapa wak Karena menurut kepercayaan kak Reni Apabila melihat sesuatu yang aneh Yaitu jangan langsung di ucap Di mulut itu ha Disimpan di hati aja Nantinya kalau udah gak ada disini lagi Baru kok ceritakan Karena nanti takutnya Bisa memicu terjadi hal-hal yang Tidak diinginkan Nah pada titik ini Pada saat si Kiki itu Menyeletuk hal tersebut Di titik inilah kak Reni Ternyata baru sadar Kalau dari tadi Ada dua bus yang Besar kali wak Dengan kecepatan tinggi Melintasi jalan yang sama Dengan mereka Yang mana lebar jalannya itu Sempit saja nih Nah tapi anehnya Dua bus yang melintasi Mereka ini Gak ada ngelakson sama sekali Karena biasanya Biasanya kalau perjalanan jauh kayak gitu Ada bus yang gede banget Atau ada truk gitu ya Ada motor lewat Biasanya dikelakson Biar kayak Put lewat dulu ya Gitu loh Tapi gak bus ini melaju Ya seolah-olah gak nengok mereka Agak aneh tuh wak Kak Reni melihat situasi itu Ya kan Nah setelah diputarin Berkali-kali itu wak Kak Reni ini terus lah Berdoa sama Allah kan Ya Allah tolonglah Lindungi perjalanan kami Kalau memang setan ini Mau ganggu Udah ganggu aku aja Jangan ganggu adek aku Karena kan dia bu adeknya kan wak Tolong ya Allah Bantu kami Tolong ya Allah Bantu kami Nah sembari Memanjatkan doa itu wak Tiba-tiba Mereka mendengar nih Azan beku mandang Dan pada saat yang sama juga Mereka melihat Ada mesjid tuh wak Dengan sekumpulan orang-orang Berpakaian ibadah tuh lah Yang bergegas Untuk menuju ke mesjid tersebut Nah Kak Reni yang melihat Pemandangan tersebut Langsung agak lega tuh wak Karena kan akhirnya Dia melihat Ada tempat ibadah Yang mana isinya Pasti orang-orang beneran lah Bukan orang-orang Kayak yang di warung itu Tapi wak Rasa leganya itu Hilang seketika Ketika Adeknya si Kiki ini Nyeletuk lagi Itu orang taraweh kak Kok taraweh jam 9 malam ya kak Nah gara-gara Celetukan adeknya ini Tingkat kecemasan Kak Reni Sudah dipuncak wak Karena dari tadi Mereka mengalami Dan melihat Hal-hal yang aneh Ditambah lagi Waktu menunjukkan Hampir larut malam Takut itu wak Kak Reni Ya Allah ini aku bakal Selamat gak sih Pulang sama adekku gitu loh Tetapi wak Keraguan ini pun Bukannya membuat Kak Reni ini bersedih hati Dia justru lebih Menjadi lebih Ikhlas dan yakin Bahwa Allah pasti bakal Nolong mereka lah gitu Dan dengan keyakinan ini wak Kak Reni dan adeknya pun Tidak henti-hentinya Memanjatkan doa Terus doa deh ya Terus istighfar Terus doa Terus istighfar Dan kalian tau Sembari mereka ini Melentunkan doa Doa mereka tiba-tiba Terhenti ketika Melihat ada Kakek-kakek Berbaju putih Sedang menyebrang nih wak Dari kiri ke kanan Wih dek Ada kakek-kakek deh Kita minta tolong dia aja yuk Katanya Karena dari jauh Kak Reni sudah memperhatikan Kalau si kakek ini Menyebrang ke kanan Untuk memasuki sebuah mobil Paling tidak Oh yaudah deh Nanti kita buntutin mobil ini aja Biar gak usah berdua kali gitu kan Dan pada saat si kakek itu sudah mendekati mobilnya Dan kalian tau Ternyata Mobil yang didekati oleh si kakek Adalah Mobil yang mereka lihat Di perjalanan pertama kali Mobil yang 4 kali melewati mereka Setelah mereka dari race area itu Yang motong-motong mereka itu Mobil itu yang dia lihat Platnya sama Langsung terkejut Ya Allah ini mobil tadi Kak kakek itu masuk ke dalam Mobil ini gak jadi Wak Akhirnya mereka tetap ngelaju nih Ya Allah itu mobil tadi Katanya Dan nih Yang paling epiknya Wak Tertiba Setelah Kak Reni melewati mobil itu Tiba-tiba ada Dua orang Bermotor juga Yang muncul tiba-tiba Di sebelah kanan mereka tuh Jadi kayak Nyerempet mereka dari kanan Dan motor berduanya Langsung ngasih klakson Ngasih peringatan sama mereka Dan kaget juga nih Motor yang kanan ini Nyerempet mereka Nah ketika melihat Dan mendengar klakson tersebut Kak Reni kaget bukan main juga lah Sama adeknya kan Wih ini motor dari mana Karena dari tadi mereka gak nampak Satupun kendaraan Kecuali mobil si kakek tadi Tunggu Gak cuman itu aja gak ada Dia tengok motor Mobil lain Truk lain gak ada Nah orang yang ada di motor itu Pun terkejut Nengok mereka Dan akhirnya mereka menepi lah kan Dan kok tau Eh kok tau Kalian tau Si pengendara motor yang tiba-tiba Ada di sisi kanan mereka tuh Ngomong apa Kalian datang dari mana Jadi nih ha Di pandangan yang bermotor Berdua sebelah kanan itu Mereka pun sama-sama gak ngeliat si Reni Mereka kaget Gara-gara motor Reni Tiba-tiba ada sebelah kiri mereka Hah Seolah-olah Wak gini Si kawan berdua yang lagi naik motor Ini lagi jalan juga Mau kesampit kan Tiba Kak Reni sama kiki Muncul aja gitu Tiba-tiba Kalian pikir Makanya terkejut orang ini Akhirnya kan menepi kan Kakak maaf ya kak Maaf kata si Reni Kami gak liat Kami gak liat kata kayak gitu Kayak kalian itu yang datang dari mana Kok bisa-bisanya kalian datang Loh kami juga dari tadi gak ngeliat kakak Kami gak ngeliat kendaraan yang lainnya Nepilah mereka Mereka cari tempat peristirahatan sebentar Wak ya Dan pada saat ingin melajukan motor ke rest area itu Bensinnya kak Reni Rest Abis Padahal ya waktu itu Aku lupa ceritain Padahal waktu itu Waktu yang mereka terputar-putar di warung itu Kak Reni sempat ngeliat nih Indikator bensinnya Oh masih penuh Masih full Karena takut kan Wak Kalo Wak diputar-putar terus Ini tengah hutan Ini mau cari bensin dimana ya Kan waktu itu masih full Pada saat ketemu si abang itu Rest langsung Wak Abis Udah akhirnya mendorong Dapat warung bensin Baru diisi Nyampe lah di pom bensin Bentar kan Wak ya Nah udah sampai di pom bensin Kak Reni ngisi bensin Adiknya ke toilet nih Ya kan Dah dia isi dulu bensinnya Nah udah selesai Kak Reni nepi lah Dekat sekitar pom bensin itu Nungguin Kiki Nah beberapa menit Kak Reni ini menunggu Wak Tiba-tiba muncul lah Seorang pria Dari sudut kegelapan A pom bensin itu Nah pria ini Malah tersenyum Wak Sama Reni Dia bilang Mau mudik ya Katanya Kak Reni saat itu balas Dengan Dia senyum aja Nah semenjak sosok si pria ini Datang Wak Kak Reni baru sadar Kalau dia dari tadi Mencium aroma Bunga melati Yang Nusuk hidung kali Jadinya ketika si pria ini Berusaha ngajak ngobrol Makanya tuh Kak Reni Senyum aja Dan sesaat Kak Reni Sudah melihat adiknya keluar Dari toilet Sosok pria ini pun Langsung pergi ya gitu Nah waktu itu Kak Reni Nggak begitu memperhatikan kali nih Kemana arah si laki-laki itu pergi Karena dia trauma Kalau terlalu kepo Takut-takutnya Nanti malah jadi yang aneh-aneh Pula lagi kan Dan pada saat itu Mereka berdua Barulah Wak ngeliat jam Ya kalian kan masih ingat Tadi waktu dari rest area Menuju ke sampit Kan dari jam 6 ya Jam 6 istirahat Paling mereka Satu jam lah Disana jam 7 lah Berangkat Harusnya paling satu jam lagi Udah nyampe sampit Dan kalian tau Waktu mereka ngeliat jam Mereka ngecek jam Udah jam setengah 12 malam Wak Setengah 12 5 jam Wak Dia diputar-putarkan Di alam lain tuh ha 5 jam Wak Padahal mereka ngerasa kayak Satu jam aja Tadi tuh dikeliling-kelilingin Hah 5 jam Dari sanalah mereka sadar Kalau mereka sempat terjebak Di alam lain Dan yang paling anehnya lagi nih Wak Sisa minuman yang mereka beli Di warung itu Masih mereka pegang sampai sekarang Berarti kan apa yang dialami Kak Reni Sama adik ini bukan mimpi dong Tapi Alhamdulillahnya Mereka sampai disampit Dengan selamat Dan waktu mereka menceritakan Apa yang mereka alami Beberapa kerabat mereka mengatakan Barangkali Mobil yang kalian lihat Berkali-kali Ada di samping kalian itu Adalah seperti ingin memberikan Peringatan Kalau hati-hati Atau kalau akan ada sesuatu Terjadi sama kalian Dan setelah diingat-ingat lagi Baru mungkin Kak Reni berpikir Oh pada saat kami melihat Pemandangan langit Yang begitu indah Kemungkinan pada saat itulah Kami dimasukkan Ke alam lain tersebut Dan mereka berhasil keluar Pada saat itu Bersenggolan sama si abang-abang Berdua yang motor itu Datang dari mana Orang berdua ini Kalian bisa bayangin gak sih Minuman masih ada Masih terbawa sama mereka ya kan Minuman yang mereka beli Tempat warung-warung ibu itu Ada Dan pada saat mereka pulang Wak Dari sampit ke Palangkaraya Mereka kan gak mau Malam-malam lagi tuh Harus berangkat pagi kan Mereka mengingat titik Dimana waktu mereka ketemu warung itu Dan betul Dilewatin gak ada warung itu Masjid yang mereka tengok pun gak ada Ini yang ngalamin bukan sendiri Untung gak sendiri juga Kak Reni Berdua dia sama adeknya Wak Untung selamat Ya Allah karen Kalian bisa bayangin gak sih Udah lah ya Kalau misalnya diputarin Diputarin Tapi jangan masuk ke alam lain gitu loh Wak Yang aku gak habis pikirnya itu Apa perasaan abang-abang Yang lagi santai nih Bok motor berdua makronnya Tiba-tiba datang motor dari kiri dia Motor Kak Reni sama Kiki Dan aku rasa juga tadi Wak Bapak-bapak sama ibu-ibu Aneh yang nguin aneh Ke arah mereka yang di warung tuh Itu kayak Ini siapa nih Kok kayaknya makhluk baru nih Gak ada idinya Kali gak sih Tapi gimana menurut kalian Ada atau tidak Wak-wak-wak dari Kalimantan juga Yang pernah melewati jalur Palangkaraya Sampit Atau mungkin di jalur-jalur lainnya Yang sudah pernah merasakan Pengalaman yang sama Dengan versi yang berbeda Seperti Kak Reni dan adeknya Bisa kolom Eh bisa kolom komentar Bisa tolong tulis di kolom komentar di bawah Dan sekali lagi makasih banyak Kak Reni dan Kiki Semoga kalian sehat-sehat terus Makasih sudah menambah koleksi cerita horror kami Dan buat kalian juga yang memiliki kisah horror yang gak kalah menyeramkan Bisa langsung kirim aja ke email di bawah Ada di description box Tolong ditulis rapi 5w1h pentingnya Oke Wak jadi sekian aja dulu videonya ya Terima kasih yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini klik like-nya Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu kalau aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku See you next video Wak Bye